Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman ya dimana pun anda berada semoga dalam keadaan silaslu terima kasih yang sudah menonton terus buat yang baru bergabung silahkan subscribe jangan lupa juga aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman yang baru tidak ketinggalan Oke di pagi ini aku mau berbagi ya jadi unitku yang ini mengalami apa ya kebocoran di bagian kubur ya ini di bagian sini ya saya udah ganti ya di bagian piston ini disini karena ada piston disini semestinya enggak ada pistonnya karena ada dua tipe nya yang model piston sama yang ini juga pakai teplon ini nah jadi saya udah ganti ke yang ini ke adapter yang ini terus pakai model yang teplon ini masih bocor pakai ini juga yang piston pakai seal cuma piston doang tetap masih bocor juga enggak tahu kenapa ya terus saya lihat di sini begini ini kayak ada ini terlalu tebal tepulannya ini pas itu ya berhasil hasilnya berhasil enggak ada remes kalau yang bukan adaptor yang ini ya ini kalau pakai teplon yang ini ya mulai remes ini karena teplonnya tuh mungkin terlalu tinggi teplonnya sehingga ininya enggak bekerja bekerja tentangnya sini ini kan si model piston nih sama ini juga enggak bisa bekerja enggak tahu kenapa ya walaupun ini pakai sistem teplon per saya ganti ini adaptornya bukan yang ini yang ini nih yang alhamdulillah berhasil dengan modelnya yang seperti ini tidak ada teplonnya nah tuh kelihatan kan atau enggak ada sepulnya kan saya kencangin alhamdulillah berhasil enggak ada kebocoran ya teman-teman dan poin pentingnya itu ya ternyata tidak semua adaptor bisa mengatasi remes ya tanpa teplon juga tanpa teplon juga ternyata bisa ya enggak ada kebocoran jadi ya itu sih yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua saya baru kali ini ya nemuin kasus begini biasanya sih aman-aman aja sekarang mungkin ini terlalu tinggi ini teponnya jadi harus sama yang bawaannya jadi ada dua model teplon model Cooper yang berbeda mekanisme kerjanya oke semoga bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua ini modelnya Cooper Mini satu TSM oke terima kasih ini udah nggak ada kebocoran teman-teman ya saya pakai yang model yang tinggi anginnya saya isi kemarin bertahap sih dari 500 PSI ke 1000 ke 1500 sekarang saya isi 2100 udah nggak ada kebocoran ya Alhamdulillah tinggal pakai suling suling udah di setting deh oke mantep AX11 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 Terima kasih selamat menikmati